Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel dunia pertanian perbatasan nah ini eh pada hari ini saya akan karena kesibukan saya bukan saya di kampus bisa ya dan selama tiga hari tidak terjadi hujan nah ini efeknya ini efeknya stroberinya pada letoy malatoy ya dari pen terbaik yang saya punya sedih lihatnya saya tuh nah stroberi di darah rendah ini dia butuh matahari dan butuh air yang cukup nah kalau misalkan telat aja ya kan telat butuh aja jadinya begini letoy marotoy lemes nah nah matahari spek ya bisa berfoto sintesis dengan bantuan air juga ya kan salah satu eh salah satu syarat untuk melakukan fotosintesis nah cuman kalau misalkan lihat begini saya baru aja nyiram nih nih habisnya airnya tuh habis di aduh sedih lihatnya kalau kayak begini berasa dari ulang lagi gitu kan nutrisinya nah tips untuk temen-temen yang di dataran rendah bisa kalian menembuhkan bastoberry nya bisa-bisa banget kan sebenarnya di sini juga ada sih tapi ngetahu akan ke layu ya ayo ya nah ini aduh sayang sekali kan sebenarnya jadi beginilah kalau telat nyiramnya jadi tidak tumbuh nah agak susah ya agak susah menembuhkan sebabnya dataran rendah tuh karena kalau misalkan di dataran tinggi kan dia matahari bagus masuk cuman dia suhunya itu enggak terlalu tinggi kayak ditarakan tarakan kalau siang bolong bisa 30 nah kalau misalkan di dataran tinggi paling 23 22 aja sedangkan itu malam hari pun ditarakan itu enggak bisa sampai 23-23 paling 25 aja sekarang nah nah ini jadi untuk teman-teman yang mau membudidayakan seberi di dataran rendah ya ke jangan sampai lupa penyiraman air karena soberi membutuhkan air yang yang cukup banyak ya cukup banyak biasa hari dua kali lah ya pagi sore mungkin kalau tempatnya segini saya ngasih tipsnya ini kan satu gayung yang disini misalkan satu aku ini misalkan 250 miliknya ini bisa-bisa tiga tempat teman-teman wih di eh diambil paduin nah ini dia diambil paduin jadi segini aja selamat menikmati